Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Baik, terima kasih Bang Rudy gimana? Sehat? Pak, Alhamdulillah Puji Tuhan, sehat Alhamdulillah Jadi, saya harus Atur retorika saya Nada saya, mimik saya Karena Rudy ini Tidak mengaku sebagai murtadim Begini Bang Dasar pijakan Islam dan juga Kristen Dalam kehidupan keberagamaan Tentu mendudukkan esensi Sampun cipta itu sebagai sembahan Kalau di dalam ajaran agama Islam Itu disebut sebagai Allah Esensi yang mahasuci Lagi maha tinggi Kalau di dalam ajaran Kristen Itu adalah Yesus Kristus Nah, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan Menurut kacamata saya pribadi Itu adalah Kristen Nah, bagaimana ajaran Yesus Tentang dirinya sendiri? Silahkan Apakah dia itu Sang pencipta alam semesta atau bukan? Oke Sebelumnya Saya harus membagi Empat kehidupan Yesus Yang pertama Paja kejadian 1 ayat 2 Kejadian 1 ayat 2 Eh, ayat 3 sorry Yang kedua Ketika firman menjadi manusia Itu baru namanya Yesus Sebelum firman menjadi manusia Namanya bukan Yesus Tapi firman Allah Ya Itu Yohanes 1 ayat 14 Setelah itu Masa ketika Yesus Antara polemiknya Mati dan tidak mati Baru yang terakhir Masa Yesus sekarang di sorga Ya, sudah naik ke sorga Nah Zul Kipli dan kawan-kawan sering bingung Mereka membantai langsung Bahwa Yesus adalah Tuhan Plok Selesai Mereka lupa Bahwa yang Yesus itu Adalah firman Allah yang menjadi manusia Dan manusianya Diberi nama Yesus Sesuai perintah malekat kepada Yusuf Ya kan Beri nama nanti dia Yesus Nah Itulah orang-orang muslim yang kurang paham Sehingga mereka mengira Bahwa sejak dunia diciptakan Yesus namanya Tidak Yohanes 1 ayat 1 Mengatakan pada mulanya adalah firman Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman Allah Maka orang muslim sering mengatakan Apakah Yesus menciptakan langit dan bumi Ya Yohanes 1 ayat 3 Mengatakan demikian Bahwa Yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia Dia itu siapa? Firman Allah itu Ya Jadi Kalau dikatakan konteks ketuhanan Kementuhankan Yesus itu Sudah adanya ketika Kristen itu ada Atau Yesus itu mulai ada Betul Karena Yesus ada Tahun 1 Masehi Kata orang Kata dunia kan 1 Masehi Sampai 33 Karena itulah umurnya Sebelum itu Apakah orang Kristen Menuhankan Yesus? Kami menuhankan Kejadian 1 ayat 1 Ayat 2 dan ayat 3 Ya kan Pada mulanya Allah Artinya pada saat itu ada Allah Roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Bahwa Allah itu adalah roh Maka dia melayang-layang Yang ketiga Berfirmanlah Allah Nah Ketiga hal ini Apakah ada tiga? Maka Allah menerjemahkannya Di kejadian 1 ayat 2 dan ayat Baiklah kita menjadikan manusia Serupa dan segambar dengan kita Dijadikanlah Adam Dimana Adam ada Adam itu sendiri Atau tubuh Adam Baru ada roh Di dalam Adam Roh Adam kita bilang Baru ada suara Adam Itulah Kejadian 1 ayat Tiga itu firman Jadi ini sudah Termaktub di dalam si Adam Adam diciptakan cuma satu Bukan seratus Adam diciptakan laki-laki Bukan perempuan Ini menjelaskan bahwa Adam itu serupa dan segambar Dengan Tuhan Maka di ketunggalan Adam itu Adam ada tiga Tidak Tetap satu Jadi ketika kami Menuhankan Yesus Bukan karena keinginan kami Tapi karena Tuhan itu sendiri Sudah berfirman Dari tulisan pertama Alkitab Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Bukan karena setelah firman Jadi manusia Lantas kami Menuhankan Yesus Tidak dari sejak semula Firman itu memang adalah Tuhan Apa buktinya Ketika si Musa mendengar Suara Tuhan Dia tidak melihat Tuhan Tetapi terhadap suara itu Dia memanggil Dia Tuhan Dari sudut si Musa Siapa Tuhannya sekarang Tentu suara itu Atau firman itu Karena itulah yang bisa Dirasakan si Musa Didengar Tuhan tak bisa dilihat Tak bisa dilihat Orasi Musa ya Maka dikatakan Ya Tuhan terhadap suara itu Paham ya Lantas Ketika suara itu ada Pasti ada yang bersuara Siapa yang bersuara Itulah Tuhan Yang kedua Pasti ada roh Karena Agama kami mengajarkan Bahwa roh lah yang menghidupkan Yohanes 6 ayat 63 Pasti ada suara Karena Musa mendengar suara Jadi ketiganya itu Selalu hadir Baik dalam bentuk burung merpati Ketika terakhir bertemu Sama Yesus Kan bentuknya burung merpati Ya Di Matius 3 Ketika pembaptisan Nah Dalam bentuk burung merpati Dijelaskan disitu Roh Dalam bentuk merpati Ada roh Roh lah yang menghidupkan Ada yang bersuara Siapa yang bersuara Bapak di sorga Ya kan Ada suara Ada Ala berfirman Inilah hal yang paling sulit Diterjemahkan Oleh orang-orang Muslim Mereka pasti akan mengira Loh Ada suara disitu Sementara suara sudah di surga Eh di bumi Mereka mengira Suara Tuhan itu hanya satu Kalau suara itu sudah keluar Maka bisulah Tuhan Tidak Tidak begitu Oke Itu saja yang bisa saya jelaskan Silahkan Baik Kalau saya melihat Dari paparan-paparan Bang Rudy Yang disini Itu sangat jelas sekali Bahwa Apa yang Abang sampaikan Itu justru bertentangan Dengan ajaran Yesus Apa yang Yesus Ajarkan tentang dirinya Itu justru bertentangan Dengan apa yang Anda Paparkan Bagaimana kemudian Yesus mengatakan Aku akan pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Oke Saya jelaskan Sekarang Saya selalu buat Perumpamaan dunia maya ini Saya kirim kepada kamu Citra saya Citra saya itu Ada suara Ada roh Karena saya hidup Ada gambar Atau wujud saya disitu Nah Sekarang saya berkata Kepadamu Aku akan pergi Kepada si Rudy Yohanes Maka dia Kamu lihat mati Hanya ada tulisan Sang debater Anggap itu mati Sekarang Dia sudah pergi Kepada saya Apa yang salah Ayo lanjut Jadi analogi seperti itu Itu analogi Anda Tapi Yesus Ketika dia datang Kepada Bani Israel Justru menerangkan Kalau dia itu Bukan Tuhan Itu sendiri Dengan bukti-bukti Dari Sekarang kamu lihat Di layar saya Kamu lihat Di layar saya Adalah saya Saya mengatakan Saya adalah Sang debater Apa yang salah Saya tidak mengatakan Saya si Rudy Yohanes Tetapi saya mengatakan Yang mengutus Saya si Rudy Yohanes Aku dan si Rudy Yohanes Adalah satu Siapa namamu Sang debater Sang debater Itu nama Di dunia maya Yesus Itu nama Di dunia Silahkan Sekali lagi Saya katakan Bahwa apa yang Anda paparkan ini Bertentangan Tidak ada Bertentangan Tidak ada Bertentangan Hanya Pemikiranmu Tidak sampai ke sana Karena kamu Tengok dulu Sekarang Anda Coba tunjukkan Dalil-dalil Yang mengatakan Bahwa Yesus itu Adalah hasen itu sendiri Ada enggak Aku dan Bapak Adalah satu Satu dalam arti Kata apa Ini Contohnya Kalau lihat di layar itu Dunia Itu Benda Anda Saya pinta Dalil Yesus Yang menerang Ya sama Yesus dulu Dulu juga Demikian Kalau Anda Mengatakan Yesus dan Bapak Adalah satu Kemudian Yesus itu Adalah Bapak itu sendiri Ratusan dalil Di dalam kitab Anda Yang mengatakan Itu adalah perkataan Yesus Kalau dia bukan Tuhan Justru mengatakan Bahwa Yesus adalah Tuhan Dimana Coba cari saya satu ayat Ada enggak Yesus berkata Aku bukan Tuhan Cari Jelas dia katakan Aku bukan Tuhan Dimana Jelas dia katakan Bukan Tuhan Dimana Ratusan ayat Yohanes 13 Mengatakan Betul katamu Aku adalah guru dan Tuhan Maka Thomas mengatakan Yohanes 28 Chaos Yesus dikatakan Tuhan Dijawab oleh Yesus Di dalam Yohanes 10 Ayat 34 Siapapun yang diserahi tugas Untuk menyampaikan firman Maka dia boleh disebut Sebagai Tuhan Dan itu tidak bisa dibatalkan Berarti Yesus Yang aku Tuhan sekalipun Dia tetap aja bukan Tuhan Yesus mengatakan Tidak paham Ayat 33 Tak kamu baca Orang Yahudi Melempari Yesus Apakah Bukan karena perbuatan baik Kami melempari engkau Tetapi karena Engkau menyamakan diri Dengan Tuhan Sama dengan Tuhan Selesai Ya itu dia Orang Yahudi itu Salah paham Makanya Yesus Klarifikasi Saya mengatakan Tuhan Kalau orang Yahudi Bukan menyamakan diri Dengan Tuhan Tapi karena saya Diberkisar Kalau Yesus Bukan menyamakan diri Dengan Tuhan Orang Yahudi Tidak akan melempar Setelah Yesus Kata begitu Tetap Yesus dilempari Ayat 34 Itu adalah Kesalahpahaman Orang-orang Yahudi Terhadap Yesus Itu bukan kesalahpahaman Tetapi mereka Membunuh Yesus Karena apa Mengejar-ngejar Yesus Karena Yesus Mengaku diri adalah Tuhan Dimana dikatakan Yesus itu Sementara Yesus Mengatakan Bapakku yang ada Di surga Bapakku yang ada Di surga Bapakku yang ada Di surga Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Ayat 34 Berkata Aku telah berfirman Kamu adalah Allah Allah disana huruf kecil Bukan huruf besar Mohon dipahami Maka Semua manusia memang Adalah Allah huruf kecil Contoh seorang raja Dia adalah Allah Bagi bangsanya Apa yang dikatakan Dia adalah cita Tidak bisa dibantah Kalau katanya Mati kau mati Tidak bisa Kalau katanya Kuampuni kau Kuampuni Itu contohnya Ayo Lagi apa lagi Oke Jadi Alasan anda mematahkan Pemahaman Yesus Karena disitu ada huruf kecil Ada huruf besar Padahal Orang yang memahami Original teks Daripada pengajaran Yesus itu sendiri Yesus menggunakan Bahasa ramai Itu tidak dikenal Istilah huruf kecil Huruf besar Yang ada nanti Di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Yang mengatakan itu Kenapa tidak dikenal Di sana dijelaskan Kurios Kurios itu bisa banyak Kecuali chaos Teos itu baru Tuhan Sesungguhnya Tuhan Di Johannes 20 ayat 28 Ketika Thomas Membilang Kurios dan Teos Bagaimana mungkin Kemudian anda Mengatakan Yesus Itulah Tuhan itu sendiri Karena Yesus yang mengatakan Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Kalau dengan dasar itu Aku dan Bapak adalah satu Yesus menerangkan Murid-muridnya juga Bersatu dengan Yesus Apakah berarti juga Murid-muridnya itu adalah Tuhan itu sendiri Bersatu dalam kesatuan apa Di lidah mereka Ditaruh firman Tuhan Tidak seperti Yesus Firman yang menjadi manusia Udah beda itu Dependisi Aku dan Aku Di dalam kamu Betul Firman Tuhan Di dalam murid Kenapa rupanya Ada yang salah Tidak ada Anda menjadikan yang tadi Aku dan Bapak adalah satu Betul Tidak ada salah Satu dalam arti kata apa Bedakan Murid-murid artinya Aku itu firman Tuhan Firman Tuhan ada di dalam murid Tetapi ketika Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Bapak itu langsung berbicara Semua yang ku ucapkan Bukan berasal dari diriku Berarti ketika Yesus berkata Akulah Tuhan Akulah Sang Pencipta Berarti bukan Yesus yang pencipta itu Karena yang berkata-kata bukan Yesus Tetapi Bapak yang ada pada dirinya Coba kamu perhatikan Yohanes 1 ayat 3 Segala sesuatu diciptakan olehnya Dan kamu lihat kejadian satu Ayat 1 Sampai ayat 30an Tidak satupun kalimat Disana yang disangkal Bahwa Tuhan lah pencipta Iya memang betul Kamu sudah katakan Betul Dari kitab Yesus Apa yang terlontar dari mulutku Tidak akan kembali Kepada aku dengan sia-sia Sebelum aku ucapkan itu Tercipta Betul Nah berarti ketika Yesus dikatakan Yesus itu pada mulanya Adalah firman Berarti Yesus pada mulanya Adalah perkataan Yesus itu pada mulanya Adalah kehendak Segala sesuatu yang tercipta Karena firman Karena kehendak Itu adalah ciptaan Nah kamu harus berpikir Kalau perkataan itu Diciptakan Tuhan Maka dia tidak Alfa dan Omega Kamu baca Wahyu Satu ayat 8 dan 17 Aku adalah Alfa dan Omega Selesai Betul Yesus mengatakan Akulah Alfa dan Omega Baca ayat satunya Inilah firman Yesus Kristus Yang firman Yesus berfirman Yang dikaruniakan Perhatikan Oleh Allah Kepadanya Betul Dikaruniakan Allah Tetapi tidak ada Satu manusia pun Yang bisa berfirman Selain Yesus Firman itu Hanya milik Tuhan Dengar Yesus mengatakan Apa yang aku Sampaikan Bukan dari diriku sendiri Tetapi dari dia Yang telah mengutus aku Tadi sudah saya bilang itu Kamu lihat Di layarmu Sang debatas Dia berbicara Bukan dari dirinya sendiri Tetapi dari aku Apa yang kuperintahkan Kepada dia Itu yang diucapkannya Nah sekarang Saya minta Gambar kamu Yang muncul Di layar saya Saya berkata Aku tidak bisa Berkata-kata Dari diriku sendiri Sementara kamu Yang berkata demikian Kamu yang berkata Dan tampilanmu Di hapeku Mengatakan Bukan aku yang berkata Tetapi Rudy Johannes Yang ada di belakang sana Contohnya begini Sekarang gini Anda selalu Menganalogikan Seperti itu Saya minta Saya minta Rudy Johannes Berkata Saya ingin Anda berkata Aku adalah Rudy Johannes Dan saya minta Gambar Anda Yang muncul Di hape saya Berkata Saya bukan Rudy Johannes Bisa enggak Tunggu Sebentar Bisa enggak Bisa Apa yang enggak bisa Oke Nah sekarang Coba ketika Anda Mengatakan bisa Bisa enggak layar Yang muncul Di hape saya Mengatakan Tidak bisa Oke Sebentar Sebentar Eh mana ini Sebentar ya Sebentar Mana ini Sebentar Anda akan jatuh Dengan analogi Tidak Tidak Bisa Bisa Kita buktikan Tunggu Kamu lihat ini Oke Saya lihat Ini Playnya mana ya Tunggu dulu Aku agak Oke Mana play Kurang agar ini Tunggu-tunggu sebentar Iya bang Silahkan bang Saya tunggu dengan Santai Nah itu lihat Dia udah ketawa Sementara saya Berbicara Kan bisa Apa yang gak bisa Tetapi ingat Yang saya gambarkan Kepada Eh tunggu Yang saya gambarkan Kepada kamu Ini memang sudah Teknologi maju Tetapi ada yang lebih maju Tunggu saatnya Saya akan mengiri Kepada kamu Tiga dimensinya Seperti G.I. Joe Kamu pernah nonton G.I. Joe Yang hadir di hadapanmu Tiga dimensi Kalau kamu pernah nonton Film Aurora Yang berbicara Di hadapannya Lain Yang disini lagi Duduk-duduk Santai begini Tetapi di hadapannya Orang yang sama Bicaranya lain Tunggu tanggal mainnya Mungkin kita sudah mati Akan ada teknologi itu Percaya saja Jadi ketika Anda menunjukkan HP Anda Anda sedang tersenyum Pada saat Anda menunjukkan HP Anda tersenyum Pada saat pengambilan gambar Apakah Anda tidak tersenyum Loh Saya katakan Ini masih teknologinya rendah Kamu nonton G.I. Joe Yang dikirim ke sana Adalah tiga dimensi Tidak bisa Saya hanya menganalogikan Sebentar Saya hanya menganalogikan Bagaimana kehadiran Saya di hadapanmu Tetapi Kalau dengan teknologi Yang lebih canggih Kamu tonton G.I. Joe Tiga dimensi Di hadapanmu berdiri Dan dia bisa bicara Apapun Berbeda dengan Yang mengutusnya Yang mengutusnya Santai-santai ngopi-ngopi Apa yang salah? Silahkan Berarti Anda ingin Mengatakan Bahwa Yesus itu adalah Aktor fiktif Aktor fiktif Tetapi benar Pikiran Tuhan Apa yang dipikirkan Contohnya gini Saya diam gini kan Saya berpikir Tiba-tiba Gambar yang di depan saya bicara Hai Jules Kifli Bisa saja Apa yang tidak bisa Banyak pengontrolan firman itu Manusia saja Berbicara di dalam hatinya Melalui apa? Pikiran Demikian juga Tapi teknologi kita Masih terbatas saat ini Nonton kamu G.I. Joe Ditangkapkan itu keluar Tiga dimensinya Tiga dimensinya itu jalan-jalan Yesus menerangkan Dengan terang Aku tidak dapat Berbuat Apa-apa Dari diriku sendiri Yang di layar kamu Ada gambar saya Dia tidak dapat Berbuat apa-apa Kalau tidak saya perintahkan Sekarang saya berbicara Ini saya perintahkan dia Kalau berarti Yang mengatakan Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Itu adalah Hasen Adalah Allah Adalah Bapaknya Yesus Berarti yang Tuhan Itu yang mana Loh Yang di hadapanmu itu siapa? Sang debaters kan Di hadapanmu Yang di hadapan manusia Adalah Yesus Dagi Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Betul Setelah Setelah Begitu dia datang Mengatakan Bapak manusia Atau tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Pemahamanmu keliru Tidak Kalau kamu Yang mengatakan Yesus itu adalah Bapak sekarang Di sorga Bukan ketika di bumi Di bumi jelas Dikatakan firman Nah karena itulah Kemudian Ketika Yesus Datang ke muka bumi Dia bukan Tuhan Dia bukan Sang pencipta itu Siapa bilang Tidak sang pencipta Kalau dia adalah Sang pencipta itu Berarti dia adalah Bapak itu sendiri Makanya kamu lihat Yohanes 1 ayat 3 Segala sesuatu Diciptakan oleh firman Tetapi ketika Daging itu firman Menjadi daging Itu kamu bisa berkata Ya itu daging Sama dengan di depan kamu Sang debater Teman Islam juga Mengimani Orang yang Di depanmu Sang debater Itu bukan daging Bukan Rudy Yohanes Yang asli Daging itu Tetapi dia adalah saya Siapa dia dengan saya? Tak ada Sama Apalagi Itu analogi Anda Ini kita berbicara Mengenai konsep Ketuhanan Itu konsepnya Bahwa manusia saja Bisa mengutus citranya Ke hadapan orang lain Apalagi Tuhan yang lebih canggih Yang maha canggih Bisa dia mengutus Citranya ke dalam dunia Dengan berpikir apapun Jadi gambar yang muncul Kemudian di HP Ketika saya Celupkan ke WC Apakah Bang Rudy Di sana juga mati Tenggelam Makanya saya bilang Hidup dan mati Di tangan saya yang asli Ini contoh Saya matikan Kamu sudah mulai emosi Mengenai WC-WC Ini saya anggap Kamu buang ke WC Mati dia Tetapi saya bukan kembali Ini untuk membuktikan Bahwa apa yang Anda Tunjukkan di HP Itu bukan Rudy Memang Rudy lah Jadi yang di depanmu Ini bukan Rudy Sang debater Tadi yang di HPnya Itu dikasih analogi Katanya Yang di hadapanmu Coba kamu lihat Ini adalah Rudy Coba kamu lihat Di hadapanmu itu siapa Si Rudy atau sang debater Kan sama Sang debater bisa Rudy bisa Apanya bedanya Nah sekarang Kalau yang di gambar saya Mengatakan Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Apakah Rudy Yang ada di medan sana Juga berkata demikian Yang di hadapanmu Jelas mengatakan Aku tidak bisa Berbuat apa-apa Karena aku yang menyuruh Segala sesuatu Bisa lah Berbuat apa-apa Bisa Makanya Saya suruh si Rudy Berbicara Makanya dikatakan Apa yang ku ucapkan Bukan berasal dari diriku sendiri Tetapi dia memutus aku Nah sekarang Aku memutus sang debater Maka dia berbicara Coba suruh gambar anda Yang ada di hadapan saya ini Berbicara Tanpa anda bicara Bisa gak Berbicara tanpa aku bicara Ya tidak bisa lah Karena aku masih terbatas Aku bukan Tuhan Tetapi kalau Tuhan Manusia saya Bisa melakukan ini Bisa begitu Bisa begitu Analogi Anda mengatakan Ini analogi Panalogi Masih di bawah Dengan pedenya Kau sama saya Gak lupa Bisa begitu Kecuali saya Menggunakan alat lain Kecuali saya Buat alat bantu Manusia Peliki terbatas Saya bukan Ngatakan diri saya Tuhan Anda mengatakan Yesus itu adalah HP Dan anda sendiri Terus apa tujuannya anda memberikan Saya membuat perumpamaan Justru karena perumpamaan Itu yang saya katakan Coba tunjukkan Perumpamaan yang dibuat manusia Perumpamaan yang dibuat manusia Tidak pernah sempurna Perumpamaan yang dibuat manusia Tidak pernah sempurna Kenapakah saya katakan Tidak pernah sempurna Karena teknologi berkembang Jangan pernah memberikan analogi Yang tidak Tidak rasional Contoh sebentar Ketika dulu orang mendengar Suara Tuhan Tapi Tuhan tidak ada Maka dibuat telepon Ada suara Tidak ada Tuhannya Apa tidak rasional Sekarang Jangan anda suapkan itu Anda sekarang Mendukkan anak Maria Sebagai bapak itu sendiri Sebentar sebentar Coba kamu Coba kamu panggil saya Rudy bilang Halo Halo Siapa namanya Halo Rudy Halo Rudy Kenapa kamu memanggil Rudy Saya tidak ada di situ Itu beda bang Suaraku bersama-sama dengan aku Maka kamu panggil aku Rudy Coba sebentar Coba sini Panggil Halo Julkibli bilang Sekarang kalau saya matikan hati Kamu dengar Kamu dengar ini Coba Halo Julkibli Sekarang kalau saya matikan hati Kamu dengar dulu Julkibli Kamu dengar Halo Julkibli bilang Halo Julkibli Sekarang kamu sebut siapa dia Sama-sama panggilannya Halo Julkibli Sekarang gini Saya matikan hp disini Terus kamu panggil saya Saya dengar gak Nah sama dengan manusia Manusia pun tidak semua Menengar Yesus Nah karena itulah analogimu itu Makanya ayat itu Ayat itu mengatakan Eh tidak Yesus yang datang sebagai Tuhan Berkata dengan lisannya sendiri Aku tidak dapat berbuat Apa-apa dari diri itu sendiri Memang benar Tidak semua manusia mendengar perkataan Yesus Sama dengan kau Artinya dia mematikan Apanya atau alam pendengarnya Waduh Ayo gimana lagi Paham ya Ini sekarang Saya 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 Paham Halo Julkibli Karena suara saya bersama dengan saya Maka kamu bisa mengatakan Halo Rudy Ya kalau saya matikan hp Selesai sudah Ya memang begitu Saya tidak akan dengar disini Memang betul Sama manusia Mematikan hatinya Maka dia tidak mendengar Permatuan Seperti Herodes Mematikan hatinya Yang mematikan hatinya siapa Yesus mengatakan Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Sudah selesai Memang betul Yang dihadapan kamu Dengar dulu Zulkipi Yang dihadapan kamu Tidak bisa berbuat apa-apa Selain aku seperintahkan Paham Dia memang benar Ya sudah Kalau sudah benar Ya sudah Itu hanya Sebatas perumpamaan Sebentar Itu hanya Sebatas perumpamaan Bukan aku katakan Aku adalah Tuhan Sehingga aku bisa Menyetel banyak Kecuali Kecuali Bentar Kecuali Tuhannya Microsoft Sebentar Kecuali Tuhannya Microsoft Yang bisa memprogram sesuatu Sehingga ketika dia bicara Si Bill Gates Gini duduk-duduk Santai Dibuatnya artificial intelligence Apa kau tanya Dia jawab Tadi gini Bang Rudy Rudy muncul di depan Di HP saya Dan ada di Makassar Apakah Rudy yang ada di Makassar ini Sekarang Adalah Rudy yang ada Betul Rudy yang ada di Duri Rudy yang ada di HP saya ini Ada di Makassar sekarang Tidak Itulah Yesus Yesus yang di bumi Nah oke Bukan Tuhan yang di sorga Datang ke bumi Tidak Sekarang Anda ada di medan Sekarang Anda di medan Sementar dulu Jangan kau lanjutkan Tuhan tetap di sorga Sama dengan saya Saya tetap di Duri Tetapi saya mengirim Citra saya Kepadamu yang di Makassar Bisa Apalagi Tuhan Jadi melihatnya Sementar Sementar Melihatnya begini Apalagi Tuhan Jangan kau bilang Oh ini Bukan Apalagi Tuhan yang lebih canggih Yang Maha Pencipta Bisa Sekarang Sekarang saya minta Ini analogi terbalik Gambar yang muncul di HP saya Yang ada di Makassar ini Tolong suruh dia bicara Menggunakan bahasa Yang sedang Anda tidak gunakan Bisa enggak? Bisa Coba Bahasa Batak Coba Anda diam Coba Anda diam Bisa enggak gambar yang muncul ini Berbicara? Sebentar Saya rekam dulu disini Kalau saya manusia terbatas Tidak bisa begini Kenapa tidak bisa? Kan sudah saya katakan Saya bukan Tuhan Berarti yang Saya bisa mengakali Rekaman itu bukan Anda lagi Bang Rudy Sebentar Sebentar Jules Kipri Kalau Bill Gates Kalau saya cerdas Saya bisa memprogram Artificial Intelligence Jadi saya duduk manis Dia bicara sendiri bisa Saya terbatas Sekarang gini Anda mengatakan Rudy Johannes Yang ada muncul di HP saya Di Kota Makassar ini Adalah Rudy Johannes Yang ada di Kota Medan Nah Rudy Johannes Yang ada di HP saya ini Saya minta berbicara Dan Anda yang ada di Medan Diam Bisa enggak? Bisa lah Tapi saya tidak pandai Membuat program Artificial Intelligence Kamu tidak paham komputer Tidak paham teknologi Ya saya bicara sama orang kampung Apa yang bisa saya lakukan? Berarti kalau demikian adanya Si Tukul pun bisa dianalogikan Dia adalah sang pencipta Bisa Bukan sang pencipta Tetapi dia bisa mengutus dirinya Kehadapanmu Si Tukul Bedakan kita manusia Itu saja bedanya Maka saya bilang Perumpamaan saya ini Serupa dan segambar Tetapi tidak 100% perlu Karena sangkau Tuhan Kalau Anda mengutus diri Anda Kesini Berarti kan Anda yang kesini Bukan Digital saya yang kesitu Apalagi saya cerdas Saya buat artificial intelligence Kecerdasan membuatan Bisa lebih hebat dari sini Saya duduk gini Yang dihadapanmu bicara Bisa Contoh Saya duduk gini Yang dihadapanmu bicara seperti ini Berarti apa yang dipertontonkan Yang dipekerjakan oleh Yesus Itu adalah pekerjaan Tuhan Kenapa? Kenapa? Ulang-ulang Berarti apa yang dipertontonkan Yesus Di muka bumi Itu adalah pekerjaan Tuhan Perintah Tuhan Sama dengan seperti saya Pekerjaan Tuhan Atau perintah Tuhan? Yesaya 55 ayat 11 Apa yang kuperintahkan Kepada firmanku Akan kembali Ingat Dia kembali kepada Tuhan Dan terbukti Dia kembali kepada Tuhan Oh tidak seperti itu konteksnya Apa yang keluar dari mulutku Tidak akan kembali Kepada aku sia-sia Sebelum apa yang saya katakan itu Tercipta seperti apa yang saya kehendaki Nah Kamu baca baik-baik Sungguh Kita buka Admin Tolong maunya dibuka Itihaya saya Itihaya saya Liga 55 Bentar Bentar Santai bro Santai-santai Lucu ini ya Bang Rudi Oke oke Eh tunggu dulu Tunggu dulu Nah nah kok Aku tidak Manager pula Ya 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 Bentar ya Sorry ya orang baru pulang gereja Saya 55 Ayat 11 Admin bisa munculkan itu Saya 55 Ayat 11 Halo Halo Demikianlah firmanku Saya 55 Saya 55 Ayat 11 Demikianlah firmanku 55 Ayat 11 Itu Lewat Saya 55 Saya 55 11 Nah ini Demikianlah firmanku Demikianlah Yesus Yang keluar dari mulutku Yang keluar dari aku Ia tidak akan kembali Kepadaku dengan sia-sia Apakah Yesus sia-sia Penembusan dosa jalan Di salib jalan Tetapi ia akan melaksanakan Apa yang kukendati Yesus melaksanakan Apa yang dikendati Tuhan Dan akan berhasil Dengan apa yang Aku suruh kepadanya Berhasil semua Selesai Tidak ada Yesus disitu Makanya aku bilang Kamu tidak paham Matematika Teori substitusi Sebentar Buka dulu Yohanes 1 Tunggu biar saya jelaskan Buka dulu Yohanes 1 Sebentar Biar kamu paham Substitusi Yohanes 1 Wah gambar siapa Tadi itu Ganteng kali Yohanes 1 Kamu paham Tidak matematika Substitusi Kok tidak paham Tidak dulu Kauan-kauan mutulang Ya kan Nah pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Adalah Siapa firman Sebentar Firman itu siapa Firman itu adalah Yesus Dari mana kemana Anda mengatakan Firman itu adalah Yesus Ah Yohanes 1 14 Buka dulu Yohanes 1 14 Firman itu Menjadi manusia Iya Manusia itu Diberi nama Yesus Selesai Jadi matahari itu Matahari itu Berasal dari mana Matahari Diciptakan Tuhan Berfirmanlah Allah Bedakanlah firman Menjadi manusia Dengan berfirmanlah Allah Berarti matahari itu Berasal dari Dari mana Dari firman Allah Bedakan Berfirmanlah Allah Dengan firman Menjadi manusia Kalau berfirmanlah Allah Sebentar Ada sumbernya Sumbernya dari mana Contoh Penciptaan Daratan Dipisahkan daratan Dipisahkan air Berfirmanlah Allah Jadilah yang kering itu daratan Jadilah yang berair itu Samudera Ada Prosesnya Tetapi kalau firman Menjadi manusia Beda dengan Berfirmanlah Allah Cari bahasa Indonesia Pelajari Ya Sa asa Dabar Dabar itu Bukan Yesus Demikianlah Firmanku Bukan dikatakan Demikianlah Yesusku Aduh Kamu tidak paham Teori substitusi Ini bukan Teori seperti itu Saya gak bisa Berasal dari Ini firman Tuhan Kamu baca Kamu baca Yohanes 1 ayat 1 Baca Yohanes 1 ayat 1 Sorry Sorry Baca Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Itu merujuk ke siapa Firman itu Yesus Maka Yesus sama dengan firman Itu kalimat matematikanya Kau substitusikanlah Kepada yang tadi Aku mengutus Firmanku Menjadi manusia Kan sama Aku mengutus Yesus Kan sama Manusia itu diberi nama Si Yesus Sekarang Sekarang gini intinya Yesus Anda katakan Pada mulanya Adalah firman Firman itu Apakah berwujud Yesus Setelah menjadi manusia Berwujud Yesus Berwujudnya adalah Perkataan Gimana sih Gimana sih Tidak nyambung Sekarang gini Sebelum firman itu Terlontak dari mulutnya Bapak Apakah sudah berbentuk Yesus Yesus itu Sudah saya bilang Satu masyai Adanya firman Menjadi manusia Manusia itu Diberi nama Yesus Ketika pertama sekali Bukan Yesus namanya Tapi firman Pada mulanya Adalah firman Iya firman Ingat Mulanya namanya firman Memang bukan Yesus Yesus itu ada Setelah firman itu Menjadi manusia Manusia itu Diberi nama Berarti Berarti firman itu Yang bersama-sama Dengan Allah itu Bukan Yesus Kenapa bukan Yesus Selagi Yesus di dunia Firman tetap bersama-sama Dengan Yesus Kalau firman Tidak bersama-sama Yesus Berarti Yesus Berarti Yesus Berarti Yesus itu Bukan pada mulanya Adalah firman Kok bukan pada mulanya Ada firman Kalau dia pada mulanya Kalau dia pada mulanya Kalau dia pada mulanya Adalah firman Yesus kan Betul Pada mulanya Yesus itu firman Oke Yesus itu ciptaan Atau pencipta Pada saat Yesus Dia tidak diciptakan Tetapi firman Menjadi Beda dengan dicipta Berfirman Alah jadilah Itu pencipta Berarti kalau Yesus Tidak diciptakan Berarti Maria Melahirkan pencipta Maria melahirkan Firman Menjadi manusia Jangan Kebenaran itu Harus diluruskan Memang kamu Kamu tidak ada benarnya Apa yang mau kamu Luruskan Maria melahirkan Siapa pencipta Atau ciptaan Maria melahirkan Firman Alah yang menjadi Katanya pada mulanya Firman Kenapa Melahir juga Firman Firman menjadi manusia Beda yang ciptaan Yang lahir itu Yang lahir itu Firman atau manusia Kalau ciptaan Dengar dulu Kalau ciptaan Berfirman Alah Jadilah Yesus Maka Yesus Jadi Itu ciptaan Maria datang Ruh kudus datang Kepada Maria Sebentar 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 Biar diskusi enak Kamu jangan bicara terus Saya harus jelaskan Berfirman Alah Jadilah Yesus Beda dengan Firman menjadi manusia Jadi apa yang dikandung Dari Maria Roh kudus Karena roh kudus Sudah sumber kehidupan Nyawanya dari roh kudus Tidak ada persetubuhan Di situ Tidak ada pertemuan Sel telur Sama sel sperma Tetapi Sama seperti Adam Kenapa Adam Halo Adam memang Kenapa Adam Diciptakan dari tanah Yesus Tidak ada bahan penciptanya Adam Diciptakan dari tanah Bedakan Adam Diciptakan dari tanah Dibentuk Baru ditiup Yesus Tidak Itulah sebabnya Saya katakan Di dalam Al-Quran Mu dikatakan Seumpama penciptaan Isa sama dengan Adam Saya bilang No Beda penciptaan Adam Beda penciptaan Nabi Isa Tidak sama Sekarang Pada mulanya adalah Firman Ya Yang keluar dari rahimnya Maria itu Firman atau manusia Firman yang menjadi manusia Ingat Firman yang menjadi Tidak bisa kok potong Firman Yang menjadi manusia Jadi Menurut Yang firman Tuhan itu Yohanes 1 yang 14 Kamu bisa Katakan Saya bertentangan Dengan orang Kristen Silahkan Bahwa yang di rahim Maria itu Bukan sel telur Bertemu sel sperma Tetapi sudah Jadi manusia Sehingga kita tidak tahu Berapa lama Maria mengandung Yang kau bilang 9 bulan Tidak Tidak ada kepastian Berarti Maria melahirkan Sang Pencipta Maria melahirkan Firman Allah Yang menjadi manusia Ingat Ya Firman Allah ya Firman Allah Kalau kamu bilang Sang pencipta Itu firmannya Yang berbicara Jadilah Maka jadi Sementara ini Firman Allah Menjadi manusia Tidak semua Firman Allah Kata Saya sudah faham Matahari Tercipta dari Firman Tuhan Menjadi matahari Betul Berfirman Allah Jadilah beda penerang Maka jadi Oke Yesus Tidak ada Diciptakan Tetapi firman itu Menjadi manusia Beda Bagaimana ceritanya Bagaimana ceritanya Coba anda baca Di dalam kitab anda Saya saja Bisa menjadikan Sang debater Yang di depan kamu Dari suara saya Ini Awalnya ini suara saya Oh tidak bisa Itu sudah dipatahkan Tadi Kenapa tidak bisa Setelah itu Setelah itu Sudah saya patahkan Sudah saya patahkan Bisa kamu patahkan Dada Saya saja bisa Suara saya menjadi Menjadi Coba anda suruh Suara saya berkata-kata Suara anda itu berkata-kata Tanpa anda berkata-kata Bisa tidak Hanya saja saya bilang Saya tidak secerdas Bill Gates Kalau Bill Gates Dibuatnya program Kalau anda Tidak menjadikan Analisi itu Jadi kembali kepada Satu Yohana Satu pada mulanya Adalah firman Mana firman itu Ketika roh kudus Datang kepada Maria Kenapa Yang datang kepada Maria Malekat Bukan roh kudus Dia malekat bawa apa Apa yang dibawa oleh malekat Tidak ada bawa apa Kau bawa Memang kau kira Tidak ada bawa apa Kudus Datang kepada Maria Membawa firman Tuhan Firman Kamu kira itu dibawa-bawa Itu diucapkan Loh 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 Kalimat Sebentar Kamu menyamakan Mariam yang di dalam Di dalam Al-Quran Dengan Maria Ini kitabmu yang saya bacakan Ini kitabmu yang saya bacakan Ruh kudus datang Mengantar firman Tuhan Kepada ibunya Yesus Ayatnya Ayatnya Mana Baca di dalam kitabmu Iya mana ayatnya Sebutkan Luka 1 Ayat 26 Dan seterusnya Disitu sangat jelas Ruh kudus datang Salam Hai kau Yang dikaruniai Tuhan Menyertai engkau Jangan takut Hai Maria Sebab engkau Memperoleh Kasih karunia Dari Tuhan Sesungguhnya Engkau akan Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang mati-mati Yang hendak Engkau Yang dibawa Mana Itu mengucapkan Mengucapkan Jadi ini Malaikat datang Atas perintah siapa Tidak ada Membawa-bawa Disitu Malaikat ini Datang Malaikat ini Datang bawa apa Yang saya tangkap Dari pernyataanmu Kalau Malaikat Sudah membawa Yesus Yang jadi firman itu Bukan Bukan Yang dibawa Malaikat Tukus itu Kepada Maria Adalah Firman Tuhan Bahwa engkau Akan Menganggung Seorang anak Betul Mengucapkan Membuatan Jaman Nabi Yesaya Bukan membawa Firman Aku bukan Tidak tahu Otakmu apa Dibawa firman itu Menjadi manusia Mungkin itu Kau maksud Tidak Bukan Yang dibawa Oleh Malaikat Jibril Kepada Mamaknya Yesus Itu adalah Firman Tuhan Wahai Maria Engkau akan Menganggung Itu firman Tuhan Firman Tuhan Itu Tentu Menciptakan Yesus Menjadikan Maria Hamur Membawa Ada wadahnya Itu Diucapkan Disampaikan Bedakan Membawa Tolong Mengerti bahasa Indonesia Jadi yang Disampaikan oleh Malaikat itu Pesan siapa Pesan Tuhan Dia menyampaikan Berarti firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Malaikat Jibril Ini saya bawa Sebentar Ini Ini saya bawa Jelas Aduh Jadi menurut Anda Firman itu Menurut Anda Menurut Anda Perkataan Tuhan Itu benda Bisa ditenteng Kamu tidak Makanya disampaikan Bukan dibawa Nah itu dia Makanya Kalau saya mengatakan Disampaikan Yang dibawa Muatannya Oleh Malaikat Jibril Kepada ibunya Itu adalah Firman Tuhan Dari sudut pandangmu Oke sekarang saya tanya Saya tanya sama Bang Rudy Bang Rudy saya tanya Tolong dengarkan Tolong dengarkan Bang Rudy Bang Rudy saya tanya Yang disampaikan oleh Jibril kepada Maria Gelas saya bawa Gelas saya bawa Yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Jibril itu apa Gelas Mana ada Jibril Tidak kenal kami Jibril Udah Roh Kudus deh Roh Kudus Yang dibawa oleh Roh Kudus Kepada Maria itu apa Bukan bukan Gabriel bukan Roh Kudus Oke Gabriel bawa Bawa apa ke Maria Apa yang disampaikan Apa Tapi dia menyampaikan Firman Allah Tidak bawa apa-apa Contoh bahwa itu Gelas ini Kau bawa gelas ini Aduh Bedakan dengan gelas ini Rudy Rudy Bang Rudy Bang Rudy Sebenarnya anda itu Tidak ada ilmu Sebenarnya Kau tidak ada ilmu Kau yang tidak tahu Sekarang saya tanya Sama anda Gabriel datang Itu menyampaikan apa Menyampaikan Betul Nah sekarang Apa yang disampaikan Menyampaikan Firman Tuhan Betul Menyampaikan Berarti Yesus Pada mulanya adalah Tunggu tidak membawa Itu dulu Garis boy No 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 Dan kita sudah sepakat Saya ikuti Rama anda Ini membawa Ini gelas Gabriel menyampaikan Firman Tuhan Sebentar Sebentar Jangan nyerocos dulu Ini gelas Saya bawa Sudah Sudah Gak usah itu Saya gak usah Tinggalkan Saya minta maaf Karena ada kata Membawa Sekarang yang disampaikan Gabriel kepada Maria Itu apa Akui dulu Tidak membawa Oke Sudah Sudah Saya tidak membawa Saya salah Saya minta maaf Yang benar Gabriel datang Itu menyampaikan apa Kamu sudah minta maaf Karena kamu salah Ya saya salah Gabriel menyampaikan apa Gabriel menyampaikan apa Kepada Maria Kalau saya bilang iya Maka kamu akan membawa Mengatakan bahwa Malaikat membawa Ilmu Anda Belum pantas Untuk berdebat Sama saya Makanya dari dulu Saya katakan Itu kan menurut Kau Sekarang gini Saya tanya sama Anda Gabriel itu Menyampaikan apa Firman Tuhan Selesai Berarti ketika Gabriel menyampaikan Firman Tuhan Apakah disitu Sudah ada Yesus Setelah disampaikannya Maka Karena itulah Saya katakan Yesus itu Ciptaan Yesus itu Bukan firman Kenapa bukan firman Yang disampaikan Gabriel itu Firman atau Yesus Sebentar Kalau Yesus itu Diciptan Dari apa Yesus itu Diciptan Dari unsur-unsur Yang ada pada diri Maria Kalau begitu Kalau dari unsur-unsur Dalam diri Maria Maka harus ada Pertemuan sel telur Dengan sel Tidak Istrinya Adam Tidak ada sel telur Bahkan Adam Dari rusuknya Dia Allah Mampu menciptakan Hawa Betul Adam dari rusuk Tetapi Di dalam Rahim Tidak ada cerita Kita sudah Mengajarkan Harus bertemu Dua Satu pria Satu wanita Menyatu Satu Baru Jadilah Anak Yang paling pasti Yang datang Disampaikan oleh Gabriel Itu kan Yesus Gabriel datang Menyampaikan Firman kepada Maria Yesus kemudian Terbentuk Di dalam rahim Baru kemudian Dia tercipta Menjadi manusia Maka wajar Kemudian ketika Yesus Terang jamblang Mengatakan Aku tidak dapat Membuat apa-apa Dari diriku Sendiri Karena aku Bukan Tuhan Oke Terima kasih Oh Kayaknya Nggak Kayaknya Nggak Nggak Seru Kalau Debatnya Nggak Seru Diam 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 dulu Diam Diam Lanjut itu Bang Siapa Manes Nggak Apa Halo Tunggung Tunggung Bang Valen Bang Valen silakan Bang Valen silakan Tadi mau Tadi mau speak up Halo Halo Saya boleh bertanya Kau Bajung Nggak Nggak Begini Sebentar Sebentar dulu Ini kan sudah selesai Aku dengan Si Jules Kivli Si Jules Kivli Utang satu Topik sama aku Aku yang bertanya Terus sama dia Oh boleh Tapi jangan Jangan sekarang Karena kita kan sudah Waktunya makan siang Bagi yang mau makan siang Makan siang Bagi si Jules Kivli Nanti atur waktunya Jangan dipaksakan disini ya Paham Boleh dong Kasih kesempatan dulu nih Satu menit nih Bertanya kepada kedua debater nih Boleh gak Boleh Silahkan Boleh ya Oke ya Boleh Boleh Tolong debater dijawab Pertanyaan saya Kedua debater Siapakah Yang menciptakan Alam semesta ini A Allah Bapak B Yesus C Roh Kudus D Semuanya benar Om Jumah dulu Silahkan jawab Kalau Dia menciptakan Alam semesta ini Jelas Tuhannya Yesus Berarti memilih A ya Oke Kalau Pak Terudi silahkan Pilih apa A B C D Tuhannya Yesus Tidak pernah menciptakan Alam ini Tetapi Firman Tuhan yang menciptakan Alam ini Kalau dipakai semua Semua di kitab suci Tidak ada yang menciptakan Hanya manusia yang Diciptakan oleh Tuhan Jangan banyak-banyak Jangan banyak bicara dong Komen satu-satu Gimana sih Ini kok Saya ulang pertanyaannya Saya ulang ya Dengar ini baik-baik Bahasa Indonesia Yang dipilih Yang ada di Jawab Sebentar Om Juma Tolong dijawab A A B C D aja Siapakah Sebentar dulu Siapakah Yang menciptakan Alam semesta A Allah Bapak B Yesus C Rokudus D Semuanya benar Om Juma siapa A Allah Bapak yang telah menciptakan Semuanya benar Semuanya benar Oke silahkan Makasih ya Semuanya benar Aku mau tanya dong Umi tanya dong Boleh Boleh-boleh Umi Dia makin cantik aja Bang Rudy Bang Rudy Aku mau tanya Sambang Rudy nih Aku mau minta Buku Enggak Aku mau tanya Sang Debitur Bukan debater ya Mau tanya Sang Dangan gitu dong Aku mau tanya Dan tolong Jules Tolong ajari Tatak rame tuh Anggota mudiang Biar tau dia Sopan santun Dia ngajak Bercanda aja Boleh-boleh Berarti siapa Nama yang tadi Umi Sama namanya tadi Umi Dini Umi Dini Umi Bekoders Aku Oke Aku mau tanya Sambang Rudy Dan tolong Buktikan Dengan Sermin ya Aku mau tanya Apakah di dalam Kitabmu Ada yang Menyatakan Bahwa Yehua Nuzul Menjadi Yesua Saya minta itu Apa Nuzul Nuzul Artinya Turun ke bumi Turun ke bumi Menjadi manusia Yang dikatakan Yesua Surah Paulus Kan ada mengatakan Aku males Mencari Mencari Ya Ya Jangan Males Bukit Mengosongkan diri Kan ada ayatnya Nanti carikan aja Sendiri Ya pokoknya Bukit Coba Karena kan kalian Selalu mengatakan Bahwa Tuhan Itu turun ke bumi Menjadi wujud manusia Nah ini Disini Saya mau Minta bukti Dalilnya Dari Lukas Kemarin ada itu Dibilang Lukas Berapet Lukas 2 11 Kelahiran Yesus Kristus Di Screenshare Admin aja Bukakan Bukakan Sorry Sorry Admin Saya Pengen pamit Saya harus Sempat Kerja Tadi Ini udah Jam Hampir Jam 2 Jam 1 Oke Oke Begini saja Saya makan dulu Nanti setelah itu Saya hadir lagi Jam Setengah 2 Mau Iya Bang Rudi Bang Rudi PR ya Kenapa PR Itu kan sudah ada Baca Lukas 2 Itu 11 Selaku Iya Iya Bena Maria Bena Maria Melahirkan Tuhan Bena Maria Melahirkan Tuhan Nanti Nanti kita Aku minta Dalilnya Ayatnya Yang menyatakan Ayat Nuzul Menjadi Yesus Itu kan Sudah dayat Oke Nanti kita Bertemu lagi Ini Bang Rudi Mau Ini Amin Tolong Tolong Bawa Tolong bawa Kormat Bagaimana Caranya Bagaimana Sampai jumpa Nanti malam Kerjasama Tim Ciptakan Kerjasama Tim Insya Allah Terima kasih Terima kasih